Jumpa lagi di vlog Yohan Hoki Tentunya kali ini Seperti di edisi podcast Tentang kepiting Di bulan Mei 2023 Sekarang bulan Juni ya Tanggal 30 Kalau kita takenya tanggal 1 Juli Berarti podcast Juninya Kosong dong Gak boleh gitu kan ya Janji kita kan satu bulan sekali Komar Kita podcast ini harus berdua aja Ini Komar Bawain apa ini Apa yang bisa dijelaskan tentang ini Ini di video saya sudah saya review Tapi saya percaya bahwa banyak sekali fansnya Yohan Hoki Yang mungkin tidak tahu channel saya Channel Om Krab Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bukan Om Krab ya Om Krab Om Krab Channel Oke lanjut Nah saya bawa aja disini Jadi ini adalah Bok Gen 3 ya Tapi yang transparan Judulnya gitu ya Judulnya tagline-nya adalah Bok Gen 3 terbaru Yang kalau kemarin kalau gak salah Sudah membahas tutup transparannya Betul Nah kali ini dibawain juga sama Ininya Apa namanya Boknya Jadi kalau kemarin itu Dari produsennya ini ya Betul Ini langsung official resmi dari pabrikannya Jadi bukan hanya tutupnya Tapi juga Boknya Jadi gara-gara keluar tutupnya Konon ini ceritanya Gara-gara keluar tutupnya Ternyata menarik Banyak animu yang pingin Berharap bahwa Boknya juga bisa transparan Ternyata bisa Ternyata dikabulin Jadilah Bok transparan Dan tutup transparan Dan ini sempat di vlognya Ko Omar Di Om Krab Channel itu Waktu malam-malam ya Nah ini pagi Kagi siang Biar lebih jelas Lebih clear ya Secara bentuk semua sama Hanya di coloring saja Secara kualitas juga sama Sama ya Secara kualitas Ketebalan bahan plastiknya Semuanya sama Artinya di stack tinggi Dan lain-lain dengan beban Masih tetap sama dengan sebelumnya Hanya berbeda warna Jadi bagi teman-teman yang pingin Suatu hal yang berbeda Inovasi dan lain-lain Ya ini Atau yang belum beli Bok ya Yang belum beli Bok Atau tambah Bok Monggo silahkan Nanti bisa kontak-kontak Sekannya yang kemarin Dibahas di Bulan Mei kemarin Bisa masuk ya Bisa masuk Jadi sama persis Sama persis Harganya bagaimana Ko Omar Atau kok lebih murah Atau bagaimana ini Ini harapan ya Secara harga Secara teori itu Harusnya dia lebih mahal Secara teori Bagi teman-teman yang paham Masalah molding dan lain-lain Saya cari-cari tahu Secara teori Harusnya lebih mahal Sedikit lebih mahal Karena membuat clear ini ya Karena lebih clear dan lain-lain Buat ini moldingnya Ada modifikasi dan lain-lain Tapi ternyata Diskusi-diskusi Kalau saya nggak salah ingat Dan salah dengar loh ya Disclaimer dulu Harusnya tidak ada perubahan Tidak ada perbedaan Jadi masih sama Jadi tidak ada yang ini Mungkin lebih mahal Atau lebih murah apa Masih sama dengan yang biru Ataupun tutup Ganti warna-warna Oke Jadi kalau teman-teman Mau ininya transparan Tutupnya mau kuning Boleh Bisa Bisa ya Mau tutupnya biru Boleh dan bisa Mau order misalnya Katakanlah 50 box Per 10 boxnya Warnanya beda-beda Juga boleh Oh campur-campur ya Boleh Ininya berapa Yang transparan berapa Yang biru berapa Juga boleh Oh sementara ini Kalau untuk warna boxnya Hanya tersedia dua ya Dua Biru Kayak punya saya ini Biru yang seperti video-video Dimana-mana Sama yang transparan Tapi kalau warna itu Pintunya Pintunya Kalau saya sudah ada beberapa warna Pintunya atau tutupnya ini Dia ada beberapa warna Merah, kuning, biru Walaupun pabrikanya Kalau bilang kuningnya itu orange Katanya Saya berdebatannya katanya orange Walaupun saya tetap bilangnya itu kuning Tapi gak tau lah Kuning ke orange-orisan Atau orange ke kuning-kuningan Karena relatif itu Transparan sama merah Biru kan ada juga Biru ada Jadi biru semuanya Mungkin Mohon maaf nih Mungkin teman-teman Ada yang kemarin chatting-catingan Pakai istilah partai-partai Silahkan Biru Mau yang apa Karena memang Tahun depan itu Tahun politik Jadi mulai banyak yang chatting Wah itu Ngomongnya nih Saya mau warnanya ini saja Waduh Dianalogikan ke salah satu partai Karena penderanya memang warna-warna Betul Jadi ini Setau saya nih ya Tapi gak tau lagi Kalau ini setau saya Per video ini dibuat 30 Juni Juni Saya menurut saya Inovasinya Di push terus Bahkan kabarnya Kedepan Sekatnya ini akan dibuat Sebagai citaan Maksudnya dia lagi bikin moldingnya Bener gak ya itu ya Info-infonya begitu Artinya dia juga tes pasar Sementara ini kan memang baru Dibikin dari kayak Cutting laser atau apapun Tapi bahannya juga masih PVC Jadi belum memang Cetakan plastik Tapi kedepan seperti itu ya Tapi kedepan katanya mau dirapikan semuanya Bahkan Bahkan juga Anu ya Ada Ya nanti inovasi-inovasi Inovasinya nanti lah Ini pokoknya kayak perintilannya Dibikin-bikin lah Begitu Ya akan terus berkembang-berkembang Tapi tetap dari basic ini ya Dari basicnya ini ya Karena sudah bikin lah ya Ya oke Mantap Ini sekilas tentang Bogen 3 Bogen 3 Transparant Producen di Surabaya Dari producen di Surabaya Jadi teman-teman mau pesen Ya kita gak bisa ngomong ya Karena kita gak diendorse kan Kalau diendorse baru kita ngomong sih Ini kan begitu ya Tapi gak usah begitu Orang semua udah tau Ya semua udah tau lah ya Karena gak banyak yang main pokok gitu ya Oke teman-teman Lanjutan di bulan Juni ini Sebenernya ada sesuatu Dari pabrikan Pok Yang sudah ada di Indonesia ini Bukan cuma yang ini aja ya Kita mewakilin yang lain Udah ada yang keluar Baru Baru lagi Keluar ya Cuman sayang Per video ini kita dibuat Ya kan Kita juga belum dihubungin Jadi Dihubungin aja belum Jadi Saya sih besar keinginannya Dihubungin terus saya bisa Menaruh disini Oh Dalam artian karena ini podcast Tentang vertical crepe house Budi dari kepiting di apartemen Minimal Ya kita netral Tidak ada keterbihan Dengan salah satu Produsen Oke Nah tapi per saat ini Kita hanya baru bisa Disajikan ini Ya sudah Oke Kita menampilkan dulu Apa yang sudah disajikan ya Kesannya kan kita Terafiliasi secara langsung Dengan Padahal gak Karena tidak juga gitu ya teman-teman Nah kebetulan aja Sama-sama Surabaya Kebetulan kita juga pakai ini Kebetulan juga kenal sama ownernya Dan ternyata di Dikirimin juga gitu ya Sudahlah kita review Nah mungkin Buat Yang lain Yang lain Yang lain kan udah ada nih Yang tangkerang ada Terus yang di Jawa Tengah kan juga ada Yang nonton Kan Anda Sudah punya kontaknya Yohann Ovi Dan punya kontaknya Anda nyamannya sama siapa Silahkan di kontak Syukur-syukur Nanti kita akan tampilkan disini Kita akan review lah Tapi ya mungkin Atau channel Anda Mungkin merasa subscriber Atau Viewernya juga Lebih besar Ya nanti Mungkin gara-gara itu juga Jadi kita harus bangun channel ini juga Jadi kita butuh dukungan Dari teman-teman Tolong di support Like, comment, subscribe Tapi menurut saya memang Teman-teman semua Kita mesti bergandengan tangan Karena menurut saya Lagi-lagi Saya selalu bilang ke kawan-kawan juga Di video saya juga Bahwa Industri ini masih sangat besar sekali lah Ya untuk kita bangun bersama Untuk kita nikmati bersama Ya menurut saya Bagaimana kita bisa merangkul Dengan apa yang kita tahu Dan kita bisa Saling mengingatkan Saling menjaga Menurut saya sih itu Jadi lebih adem lah menurut saya Karena memang Marketnya itu Masih gede banget Gitu loh Daripada kita sikut-sikutan Atau apa Atau apa ya kita Bagaimana bisa kolaborasi Barang-barang Asik-asikan lah Itu sih kalau Note dari saya Jadi biar asik-asik juga Sebenarnya ini memang Podcast yang saya rancang Dengan Ko Omar Di awal itu Bulan Mei 2023 Itu tentang kepiting Tapi ternyata Tapi ternyata ada beberapa teman saya Yang melihat Ko Omar Nitip produk Salah satunya Ayumi Saya jadi ingat Slogannya Ko Omar Waktu bikin Masakan Soka Premium Dimana Sokanya itu Sama sekali dimasak Tanpa MSG Karena prinsipnya Ko Omar Apa yang bisa dimakan Sama anaknya Ko Omar Yang tidak mau pakai MSG itu Baru itu yang dijual Nah kebetulan Techland tanpa MSG itu Kok sama dengan Produknya teman saya ini Ayumi Ayumi ini Jadi ini Ko Omar bisa lihat Indum Kayak bukan Sorry Ini mie goreng instan Mie instan goreng Berbumbu rasa ayam Rasa ayam Tapi dijamin Ini memang Mie nya dipanggang Bukan digoreng Tulisannya Ko Omar Oke Rasanya nanti Ko Omar bisa Coba sendiri Yang pasti Ini beri buat saya ini Anaknya Ko Omar Yang memang Anti MSG itu Karena mungkin ada Ada alergi atau apa ya Jadi Ko Omar Gak berani terlalu kasih MSG ya Bisa makan ini Oke Ya nanti kalau cocok Segala macam Nanti bisa beli Siap Sementara ini Ya nanti ini bisa Sudah Bepom juga ya Oh sudah 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 Ini rata-rata Di sualayan-sualayan Ya itu udah ada jual kok Tapi kalau kesulitan Beli Ko Omar bisa hubungi saya Oh gitu Nanti saya kenalkan Keteman saya Oke Siap Siap Keren Ini intermesu aja Mungkin nanti ada produk-produk Dari teman-teman saya Atau teman-teman Ko Omar Mau ditampilkan disini Saya diceritain begini Karena mungkin Beliau tahu Saya penggila Mie Insan gitu Oh ya Menemani hari-hari Waktu panen soka Dan lain-lain Laper Tapi saya lebih Lebih concern ke Anaknya Ko Omar Daripada Ko Omar Saya carikan yang Tentang MSG Saya memang nyari beberapa produk Yang memang Yang masih kecil juga ya Teman-teman Yang masih kecil Jadi ya janganlah Kita sudah kasih MSG Dan lain-lain Anaknya Untuk anaknya Biar tumbuh dulu Kuat dulu lah ya Kalau bapaknya Kalau bapak ini Kalau di luar ya Susah ya Kalau kita mau ngomong Nyari makan lepas itu Walaupun Susah kalau mau nyari Walaupun bapaknya Tiap malam Jam 2 Jam 3 malam Mungkin teman-teman Di grup vertikal Grup apa itu Tahu kalau saya sharing Dikira hoax itu Padahal ya sebenarnya Habis masak Ya 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 Oke Oke lanjut Tapi saya rasa Ini bukan Cuman Embel-embel Tanpa MSG nya Saya berani taruhan Waktu minya Nanti dimasak Ini Kenyalnya Enaknya Dan lain sebagainya Minyal ya Akan berbeda Saya berani jamin Karena saya sendiri Juga-juga makan Siap Enggak usah berlama-lama Biar saya pulang Nanti cepat Menikmati Lanjut Ini Saya bawa Yang namanya Needle wheel Kenapa itu Ini needle wheel itu Ini ya Saya kira tadi Buat apa Ini rambut Sisir rambut ya Nah Needle wheel ini Nanti ada videonya Di bawah ya Adalah salah satu Komponen Di dalam protein skimmer Di dalam protein skimmer Nah tentunya Difiltrasi kita kan Untuk budidaya kepiting Protein skimmer itu penting Ya Menurut saya Salah satu Apa ya Yang mengangkat kotoran-kotoran Yang larut di dalam air Jadi bukan cuma kotoran kasarnya aja Tapi kotoran yang terlarut Terlarut Sehingga kita bisa melihat Kalau protein skimmer saya itu ada di dindingnya itu ada kotoran-kotoran Kayak pulau Jawa Pulau apa itu ya Itu adalah kotoran-kotoran yang terlarut Itu adalah kotoran yang terlarut Yang gagal Ya Disaring sama filter-filter mekanik kita Nah nanti juga ada Kok Omar melihat ternyata Saya Juga Bukan di endorse ya Dipinjamin Salah satu murid saya yang Ternyata toko akwarium di Surabaya Jadi ini malah murid meminjamin gurunya Dia bilang begini Kok Yohan Memang selama ini Kok Yohan gembar-gembar Tentang protein skimmer yang DIY Bodi aklirik Ya Sekali-sekali coba Kok Yohan rasakan Gimana Beli skimmer Bukan beli skimmer Pakai skimmer Pabrian Oke Dari bodinya dari pabrian Terus Pompa buihnya Itu bikinan pabrik Venturi-nya bikinan pabrik Ya Dan ternyata memang benar kok Omar Busanya itu Kerapatannya Benar-benar Kalau malam Saya kasih cahaya Atau senter Itu gak tembus Oh Jadi benar-benar rapat semua Kalau punya saya ini Ya Sedikit-sedikit tembus Jadi kita harus akui Memang pabrian Itu berbeda Kualitas buihnya Artinya Boleh diomong Oleh bahasa Surabayan Energo-energo Ada harga Memang ada kualitas Harga ini gak bohong Sayangnya masih saat ini Harganya kita masih terkendala Karena ini kan import Kena Okos kirim Belum lagi nanti Di biaya cukup Dan lain sebagainya Jadi memang Belum bisa Ekonomis Belum bisa Ekonomis yang daripada DIY Bodi agri Tapi masalah Kepadatan Yang membuat Otoran Di dalam air Yang terlarut itu Benar-benar Keangkat dengan baik Itu memang pabrian Kita harus akui Kalau kali ini Ya Itu aja yang kita Informasikan Dan lain Satu lagi Ini namanya Sudah kelihatan apa ini Kira-kira apa ini Apa itu ya Bahwa Sebelum Marak Seperti hari ini Yang namanya protein skimmer Dengan needle wheel Itu dulunya protein skimmer Itu pakai ini Kok Omar Venturi Venturi Dicampur Dicampur di dalam Venturi Sehingga menjadi Bui-bui Baru masuk ke dalam Tabung Aklirik Untuk mengangkat Kotoran-kotoran Yang terlarut Jadi ini Venturi Jadi Sejarah Sejarah daripada Protein skimmer itu Dimulai dari Protein skimmer Yang memakai Venturi Baru San Berapa tahun Terakhir ini Diketemukan Bahwasannya Menggunakan Atau Ngocoknya Atau Membusahkannya Membuikannya Pakai needle wheel ini Tentunya Tetap ada Di depannya Ada Venturi Dan itu Ternyata Itungannya Sangat Delimet Saya aja Nggak ngerti Maksudnya Itungan apa ini Supaya Busanya Rapet Yang disinari Sama sinar itu Nggak tembus Artinya Memang Dari sinilah Yang Bisa membuat Bui-nya itu Lebih optimal Artinya Kita nggak Sekedang ngomong Hanya Bui Bui yang bagaimana Yang bisa Mengangkat Yang efisien Jadi yang Bener-bener Kalau kita ngomong Akhirnya Tarik lagi Di skimmer pabrikan Itu Bukan sekedar Bui-nya yang rapat Watt yang dipakai Itu nggak kecil Jadi dia bisa Buat serapet itu Namun Costnya itu kecil Betul Wattnya ya Sudah dibuktikan Memang menarik juga Berarti bisa dikatakan Begini Mungkin mirip-mirip Vertical crap Dengan Pabrikan Mungkin investment Di awal Mungkin tinggi Bok pabrikan Dengan bok DIY Mungkin lebih tinggi Tapi By the time Operasional Dan lain-lainnya Dan awetnya Mungkin lebih Akan menjadi lebih murah Mungkin lebih hemat Akhirnya Ke belakang Karena memang Seperti di video Saya bilang Bahwa budidaya ini Atau bisnis ini Atau bisnis Sangat panjang Kita nggak bisa ngomong Sebulan dua bulan Tapi jangat panjang Sehingga kita Kita butuh Preparation Di awal Yang benar-benar Mantap Nah Harusnya begitu Nah ini dibuka lagi Sama satu ilmu Menurut saya Sama Bahwasannya Meskipun Kalau teman-teman Yang di pelatihan saya Itu Kalau beli skimmer Itu lewat saya Ya pastinya Yang saya jualkan Adalah skimmer DIY Tapi saya harus Akui kali ini Meskipun saya Jualan yang DIY Bahwa pabrian itu Memang seperti Lebih baik Cuman ya sayang harganya Ya kayak seperti Komar bilang Ada harga Ada rupa Ya memang saya lihat Memang ini sih Tapi untuk lima tahun Di depan Lima tahun misalnya Saya beli DIY Dari saya nih Terus Beli pabrian Ya kan Lima tahun Jangka pemakaian Untuk urusan listrik Cost listriknya KWH Itu akan jauh lebih Hemat yang pabrian Oh Nah makanya Supaya Vertical kreboz ini Bisa kita jalankan Selama lima tahun Itu sebenarnya Ada triknya Gimana itu Gimana itu Gimana itu Ya Ada yang bilang begini Komar Saya mulailah Dengan yang murah-murah Yang anu-anu Apa namanya Pokoknya semua yang Simple-simple Dan segala macemnya Nanti Kalau sudah saya coba Satu bulan dua bulan Nanti baru saya besarkan Dengan yang benar-benar Ada yang berpendapat Seperti itu Ya Nah rata-rata Yang seperti itu Ya mohon maaf Pasti gak lanjut Kenapa itu Karena mungkin dari awal Murah-murahan Habis begitu Banyak kematian Sudah Dicoba satu kali Dua kali Beli bibit ini ya Sampai sepuluh kali Beli bibit itu Uangnya habis Kayak orang gak habisan nafas Nah dibandingkan Kayak saya Ya saya contohkan saya lah Saya dulu beli murah-murahan Gak habisan nafas Tapi untung Nafasnya saya masih panjang Saya renovasi Yang benar Sampai hari ini Saya bisa bikin pelatihan Yang benar menurut Pengalaman Yonogi Ya Yang benar ya Jadi yang benar Nah jadi akhirnya saya tarik Bahwasannya kalau begitu Dari awal itu langsung sebaiknya Langsung sebaiknya Bikin yang baik dan benar Kalau memang gak tahu Yang baik dan benar itu siapa Ya langsung datang untuk buktikan Lihat kepitingnya seperti apa Nah salah satunya ikut pelatih Ya teori maupun praktek Di sana di Maridian Semua dilihat Akhirnya Oh bikin sedikit aja 50 box gak apa-apa Tapi yang baik dan benar Langsung bisa menghasilkan Karena tingkat kematiannya sedikit Baru nanti Ngomong sama saudaranya Minta izin sama istri Untuk membuka yang 50 box ini Dipindah ke gudang atau kemanapun Bikin 200 Bahkan 1000 box Tapi dasarnya sudah tahu Tinggal kayak rumah itu miniatur Kayak main hot wheel Itu miniatur Marketnya harus benar Marketnya udah benar Ini ruang tamunya dan lain sebagainya Kita Enak jalan-jalannya Baru Dibangun rumah yang sebenarnya Masa marketnya asal-asalan Asal-asalan dululah Kan begitu ya kan Baru nanti kalau sudah ada uang Baru saya bikin rumah yang benar Kan ini beda Padahal asal-asalan pun ini Juga mengeluarkan uang Dan waktu Mengeluarkan waktu Kalau mungkin boleh saya Tarik kesimpulan ya Om Johan ya Ini bicara tentang skimmer Akhirnya merembet kemana-mana Oke tapi gak masalah Tapi ini saya kembalikan lagi Ke produk-produk atau ke skimmer Kalau mungkin saya boleh Saya pernah kalau gak salah Ngomong itu di video saya Tapi mungkin disini sharing ya Kalau dari saya Di ulang lagi di sini Saya melihat itu mungkin Kalau saya menarik kesimpulan gini Mungkin Di awal ini teman-teman Bisa melakukan yang terbaik dulu Yang maksimal Yang optimal Nah mungkin nantinya By the time Mau anda berinovasi Mau anda downgrade Atau apapun Kok menurut saya Dia harus dibalik begitu ya Umumnya memang orang Daripada downgrade dulu ya Nah seperti yang Yohan Noki Bilang tadi bahwa Oh saya saonoi dulu Seadanya dulu Saya kerjain secara jalan Saya lihat dulu Loh Kan anda ini lagi ngejar keberhasilan Betul Kok anda malah Melakukan hal-hal yang Eksperimen dulu Eksperimen dan lainnya Padahal anda itu mengejar hasil Pengen membuktikan Bener gak sih Omongan orang-orang di Youtube Dan lain-lain ini Memang ini prospektus Nah anda menggunakan Alakadarnya Kok endang jadi Endang jalan Nah ujung-ujungnya hasilnya Misalnya banyak kematian Dan tidak sesuai ekspektasi Terus anda Menarik seteguh simpulan Wah saya gak bisa lanjut Gak sip bla 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 Dan lain sebagainya Loh Menurut saya kok Lebih bijak kalau dibalik Ya Artinya lakukan yang terbaik dulu Artinya ya mungkin Kesannya yang mahal-mahal semua Yang ada-ada semua Yang keren-keren semua mungkin Ya Tapi ini sudah Sudah ada yang memakai Dan membuktikan Tapi skala kecil dulu Sekala kecil misalnya Tapi sudah benar Semah-mahalnya itu kan tetap Gak semah-mahal Kalau skala besar Yang besar Nah Kita bikin ngasal pun Kalau buahnya Buah ya tambah Ya susah Artinya menurut saya Cobalah dalam jumlah yang kecil Tapi yang baik dan benar Yang benar Yang sudah dibuktikan Karena ngomong benar ini relatif Si A ngomong ini benar Si B ngomong benar Nah terserah anda nanti Cocoknya sama si siapa Tapi kan kita juga bisa buka Kan ada pelatihan Yang teori dan praktek Yohanoki kan Membuat satu kelas pelatihan Yang benar berdasarkan Salah satunya bisa Meninjau ke tempat kita Lewat pelatihan Bisa melihat Ini yang sudah dilakukan Nah saya selalu menyarankan Sama teman-teman Bahkan setelah kelas pelatihan pun Saya bilang Sharing gitu Ya gini loh pak Paling tidak kan anda harus Mengejar membuktikan Keberhasilannya Setelah itu berhasil Dengan skala kecil Kecil itu ya 50 pak Ya 50 80, 80, 100 itu kecil Jangan melihat itu besar Saya begini aja masih kecil Nah jadi setelah selesai Nah anda berhasil Berkali-kali Berhasil panen berkali-kali Barulah menurut saya Anda sudah tahu SOP nya bagaimana Anda sudah tahu Rule of the game nya bagaimana Baru bisa bereksperimen Misalnya anda mau bereksperimen Apa diganti apa Apa dikurangi apa Supaya murah Mau ditambah box nya mungkin Atau apa Nah itu menurut saya next step Jadi mohon jangan dibalik Menurut saya Tapi banyak sekali teman-teman Itu yang membalik itu Dan akhirnya menyerah Padahal belum do the best Menurut saya Dan salah satunya Saya juga dulu Pendapatnya sama seperti Ko Omar yang ngomong ini Saya beli yang paling murah Bahkan skimmer pun Saya pakai bodinya pralon Ya kan Yang collection cup nya Atau kepalanya itu Dari plastik Plastik rupuk Rupuk ya kan Dan akhirnya itu Ternyata dalam Perjalanannya Saya langsung berganti Seperti ini Malah yang itu kebuang semua Nah masalah skimmer ini ya Sama Kembali ya Kalau kita melihat Di RAS Aquaculture Oh ya ini malas ya 5 tahun dan 4 tahun yang lalu Dia ada bikin video tentang Bikin skimmer dari bodi pralon Oh ada dia Ada Nanti saya share link disini ya Bukan link ya Saya kasih screenshot nya disini Waktu kemarin Mei 2023 Saya kan kunjungan ke sana Sudi Banding Ingat Youtube-youtube saya sudah ada Saya lihat skimmer pralonnya itu Saya cari-cari Di ujung-ujung Tidak ada Sudah tidak ada Sudah tidak dipakai lagi Dan saya tanya sama Yang memberi materi Ya gurunya lah Anu Kenapa kok kemarin 5-4-5 tahun yang lalu Saya lihatkan Ini video kamu Ada skimmer bodi pralon Yang katanya murah Bagus Begini-begini pokoknya Kenapa sekarang kok Tidak ada Kok Anda malah pakai Yang skimmer yang DIY juga Bodi pralon Eh sorry Bodi akrilik Kayak saya begini Ya dia dengan ketawa Gampangnya ngomong ya Kalau kamu melihat saat ini Sudah tidak ada Ya kamu sebenarnya Sudah tahu jawabannya Ngapain kamu tanya Skimmer pralon itu dimana Nah cuma dijawab begitu sama dia Sendan sudah menjawab harusnya Ya sudah menjawab harusnya Jadi skimmer pralon yang kemarin 4 tahun 5 tahun lalu Di upload sama Channelnya RIS Aqua Culture Di Malaysia Itu per Kemarin saya datang Bulan 5 ya Bulan Mei Mei 2023 Sudah tidak ada semua Dan begitu saya tanyakan Ya jawabannya begitu Ngapain kamu tanya Kamu melihat sendiri saja Tidak ada Ya sudah tahu jawabannya apa Kalau itu memang bagus Kalau itu memang murah Bagus dan lain sebagainya Ya tentunya tetap Masih ada Saya pakai disini Nah kalau sudah saya keluarkan Dari area saya Bahkan di gudang saja Cari-cari Tidak ada Ya artinya apa ya Kamu jawab sendirilah Dan sekarang saya pakai skimmernya Model apa Kamu lihat Ya 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 Dalam bahasa Inggris Dia menjelaskan seperti itu Tapi menarik Menarik ini sih teman-teman Yonok ini berarti kan Sudah melihat Mencoba Tiga macam Skimmer Protein skimmer Mulai dari yang awal Ya body pralon Body pralon Collection gapnya dari Itu tadilah Ini DIY-nya DIY gitu ya DIY-nya DIY Kalau menurut Anda Ya kan DIY-nya DIY gitu ya Bisa tidak Ya itu kembali lagi lah Ke preventif kita Ya Kita yang menyimpulkan sendiri Terus Pernah mencoba yang ini DIY Body aklirik Body aklirik ya Yang lebih rapi Dengan modifan needle wheel begini Lebih rapi Macem-macem ada yang Dari biopole rambutan Oh ya Kalau ini CNC-an Jadi bahan plastik Atau bahan nylon Atau bahan teflon Apa tidak mengerti saya ini Ya ya Ini modifannya Oke Terus Dan Sekarang sudah Ya dipinjami Dipinjaman Salah satu brand Gede gitu ya Bukan baru ini skimmernya Ini skimmer kayak display Jadi barang display ini Oh barang display Sudah lama berarti Kalau saya mau beli Nanti di tuker yang baru Saya gak mau dong display Kecuali ya dipotong Harga display lah ya Tapi siapa tau ya Ditaruh aja disini Ya Untuk Nganu biar teman-teman lihat Jadi Dari ketiga yang pernah dilihat ini Sekilas kalau boleh ditarik Satu kesimpulan Dimana Ya Menurut Yohan Hoki Dari tiga ini Nah Balik lagi Memang pertama kali Sebaiknya langsung ke Yang baik Yang pabrikan itu tadi Dengan skala kecil Kurangnya banyak ya Macem-macem Nah nanti Kalau memang Kita mau membesarkan Jadi seribu bok Atau Atau berapa bok Di tempat lain Tentunya bukan disini Nah itu baru dihitung-hitung Ya Mau pakai DIY Akrilik Atau tetap pabrikan Karena ternyata Konsumsi listriknya ini loh Oke Ini yang kecil Nanti kalau kita ngomong seribu bok Ini konsumsi KWH-nya kan lebih gede lagi Ya saya tahu karena saya sudah menggunakan akrilik Bodi akrilik Pabrikan sama bodi peralon Terus ini perlu gak kita bahas Kapasitas ya Maksudnya Kecil-kecil Perlu disini apa nanti kita bikin video lagi Bikin video lagi aja Lebih baik untuk Soalnya kan teman-teman nanti Bingung nih Bodi peralon sekian Ini kok besar sekali Yang punya om krep itu kok kecil Misalnya ada yang kecil Ada yang gede juga dia Yang sono yang tadi brand Pabrikan kok ya sedih tuh Jadi mungkin teman-teman bingung ya Saya harus pakai yang mana Dan lain-lain Mungkin di next video Tapi kalau di pelatihan Yonogi Kita bahas itu Oh jadi di kelas itu bahkan bahas itu Bahas juga tentang skimmer Kalau nanti beli Kalau anda tentu ke pabrikan Untuk air anda sekian Belilah yang seperti ini Artinya tidak sekedar harus Cuman oh pokok saya ada skimmer Enggak gitu Oh ya ada hitungannya Oke Nanti kalau DIY Bodi akrilik Dengan pompa bui yang seperti ini Untuk airmu yang sekian Nah itu ada di pelatihan Teman-teman saya ini Di posisi kayak Yang gak tau gitu ya Jadi mewakili teman-teman lah Misalnya gak tau loh ya Kalau enggak nanti kan Gak ada ceritanya gitu ya Jadi oh ternyata Memang ada seperti itu Artinya kalau sedikit teaser aja gitu ya Walaupun kita sebenarnya Tidak mau ngomong pelatihan Tapi sedikit teaser aja Artinya Kita gak ngomong masalah filter itu Gede-gedean filter gitu aja ya Tapi detailing dari filter itu Juga dipentingkan juga ya Isinya apa Alurnya bagaimana Perintilannya apa SOP dailynya bagaimana Dan lain-lain gitu ya Jadi tidak Tidak sesimpel pokok Ada box Ada pipa-pipa Ada filter Punya skimmer Selesai cerita Tidak begitu ya Atau mungkin Oh pokoknya saya besarkan dah Filter saya Selesai disitu Tidak ternyata ya Dan itu semua akan dijabarkan Detailing di pelatihan Sudah terbukti kan Ada yang peserta pelatihan Yang dari Jakarta Yang sebelum mau ikut saya kan Membesarkan sendiri Tapi rajiannya kan gak ngerti Betul-betul Sama-sama bikin nasi goreng Tapi beda Urutan masuk saja sudah beda Urutan masuknya sudah beda Itu hasilnya sudah beda Begitu kita ikut pelatihan Ternyata Oh kamu harus Yang ininya ditaruh disini Kamu kebalik Naruh ininya Kebalik aja pengaruh Pengaruhnya besar-besar Tapi sayangnya Karena membesarkan itu Belum Belum Ikut pelatihan Jadi sampai sekarang Masalah alurnya Dia masih terkendali Jadi dia sekarang Mau bereskan alurnya ini Antara Mau bereskan atau enggak Bukan berarti karena Dia enggak mau Atau enggak bisa Enggak mau atau bagaimana Karena sudah ada airnya Ya karena sudah running Sudah running Ada airnya ini Kalau mau ngebor Kalau mau ngebor ini Buang air bagaimana Panjang ceritanya Ya kan Kalau enggak dibuang airnya Mesin bornya ini kan Konslet Konslet Siapa yang mau ngebor Di bawah air Jadi intinya adalah Buat kawan-kawan Yang belum memulai Dan lagi nonton Lebih baik Cari tahu yang benar dulu Di tempat yang benar Kita kan sudah siapkan ini Tapi lewat jalur pelatihan Pelatihan Agar lebih komitmen Terarah Terstruktur Ya bukan cuman Dalur ngomong-ngomong Ngopi Tanpa ada Junturungannya ya Karena menurut saya Memang gini sih Apa ya Bisnis ini atau budidaya ini Itu berkesinambungan Betul Kalau saya ngeliat ya Dulu waktu awal Saya enggak punya Kenalan Enggak punya teman-teman Serasa itu kayak sendirian Dan sulit sih Saya begitu Kenal Iwanoki Kenal teman-teman yang lain Itu Pengetahuan baru Pengetahuan baru Saling melengkapi Bahkan mungkin bisnis baru ya Kemarin ya Jadi Menurut saya Apa ya Jaringannya tumbuh Jaringannya tumbuh Pelatihan itu Enggak melulu kita ngomong Masalah kita dapat materi Kepiting selesai Tapi ternyata Perintilannya dapat banyak Macem-macem Kalau kita ngomong BIP Biaya pelatihan Menurut saya Kalau kita pinter-pinter Bisa dapat network yang tepat Baik Yang menurut saya Luar biasa Belum install Sudah BIP Bahasanya begitu ya Belum install Sudah BIP Mungkin ketemu ini Oh ternyata kamu kerja ini Dan saya Oh saya sedang mau ngerjakan ini Malah gak ngurusin ke Piting Ini berdua ini Ngomong-ngomong masalah Bisa jadi Nah ternyata Om ini Atau ini adalah Megang produk ini Yang sekarang sedang ingin saya Kembangkan Bisa lalu Dua ke Piting itu Tapi ada di komunitas Tapi saatnya gak masuk komunitas Mungkin agak susah kontaknya Oh iya pasti Bahkan langsung bisa kontak Ketemu bosnya Bahkan nanti Awal Juli kita Nanti untuk 50 orang lebih ini Saya akan buatkan zoom Nanti kita tayangkan Jadi teman-teman ini Yang mau sudah masang Atau belum masang Nanti kalau mau ikut Join Zoom Kita ya Sekedar saling menyapa Jadi peserta pelatihan Itu sudah dikumpulkan Kedalam satu grup Dan nantinya mungkin Akan ada rutin bulanan Komunikasi by Zoom Saya akan adakan Dari Iwan Woki Jadi saya hostnya Nanti saya bikin yang berbayar Supaya saya gak cuma Tiap 40 menit buyar Berarti investasi nih Iwan Woki Oh iya Siap Siap lah Uang kecil lah Oh Oke oke Artinya gak setelah pelatihan Bye bye gitu ya Loh enggak Di komunitas Loh kemarin ada yang Jualan ikan ruca Untuk Jakarta Silahkan kalau mau ikan ruca 8 ribu per kilo Bener Ada ini disini Jadi gini Mungkinnya ada Jadi ini menarik ya Jadi Mungkinnya ada Pada saat kita running Running kayak begini ini Banyak sekali perintilan Yang menurut saya Yang kita butuhkan Pakannya Mungkin Boknya Mungkin Perpipaannya Mungkin Ini ya Perfiltrannya Isinya Nah pada saat kita ada komunitas Lintas daerah Atau bahkan satu wilayah Menurut saya enak sih Bisa jadi beli itu patungan Ya Lebih hemat Lebih terjangkau Mau jual barang Cari barang Bisa jadi Menarik sih Menarik sih Ya 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 Artinya Tidak melulu ngomong masalah Pelatihan-pelatihan dan pelatihan Ini saya screenshot nanti ya Ya ini Omar Ini bukan saya Tau-tau Selama sore Kita punya ikan ruca Siapa mau Untuk area Jabodetabek Nah ini menarik Jadi Jadi untuk teman-teman yang Jabodetabek Kesulitan untuk ambil pakan Bisa Sama temannya lagi Tapi tidak masuknya di Grup WA ini Jadi trusted juga Ya Dan grup WA ini Dua orang kok kita Ngerasain orang-orang itu Maksudnya Oh gitu enggak Kita ini grup WA yang positif Yang positif Tidak ngerasan-ngerasain orang Memang kita share disini Hanya share untuk Yang bener Oke oke Nah ini enggak Jangan dilanjut Karena nanti bahas pelatihan lagi Nanti bahas pelatihan lagi Temanya tadi Saya screenshot aja nanti Skimmer Saya tampilkan ya Biar enggak disangkanya kita hoak Nah Nanti kita edit Menarik menarik Oke saya rasa cukup kok Omar Sudah 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 Bulan Juni Ya next Next ada podcast Bulan Juli Next mungkin teman-teman Karena kadang-kadang begini loh Teman-teman Ya bulan kita adakan podcast lah Sebesarnya lah Kadang mostly kita mungkin sudah tahu Kita kadang mau cerita apa Juga bingung Mungkin bisa jadi teman-teman Bisa komen di bawah Oke Ya kira-kira mungkin ada ide Ya Ingin bahas apa Kalau memang memungkinkan Ya kita akan buat Ya Tentunya ya di kulitnya aja Kalau memang ternyata Apa yang ingin dibahas itu Ada di pelatihan Ya kita nanti bisa Ya ya Arahkan lah ya Tapi Tapi jangan khawatir Kita bahas Kita bahas Hari ini kita bahas skimmer Ya kan Sama bok yang itu Bok Transparant Mudah-mudahan Produsen-produsen bok yang lain Mungkin melihat ini Mungkin kalau pengen ditampilkan Kita masih Apa ini Tangan terbuka ya Tangan terbuka ya Saya tangan terbuka Kok Omar gimana Tangan terbuka Tidak apa-apa Pirim sampel Satu dua Kalau dirasa sampel itu Harus dikembalikan pun Nanti kita kembalikan Ya Nanti kita kembalikan Apa yang menjadi Unggulan dari bok Anda Sistem Cara tutupnya Cara bukanya Atau bagaimana Silahkan nanti kita bahas disini Ya Mau Fabrian dari Tangerang Dari mana pun lah Mungkin di depan Mungkin ada teman-teman yang lain Dari Jawa Tengah Mungkin nanti Sedang ini sedang ada yang bikin matras Kita kan gak tau Mungkin dari Medan Iya kan Atau bisa-bisa Kalau ada kesempatan Mungkin loh ya Mungkin pas main kesini Mungkin Oh iya Kita janjian ya Kita janjian misalnya Teman-teman yang produsen Mau hadir Mau menceritakan langsung Sampai menjelaskan Lebih kompeten Karena dia yang create Boleh juga Boleh juga ya Mungkin loh ya Tapi kita lihatlah nanti Oh gitu ya Yaudah Itu aja kita tutup Sampai ketemu di bulan Juli Untuk podcast Tentang Vertical Creephouse Bersama saya dan Om Grep Omar ya